Real Madrid seperti yang belum puas usai mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Kini mereka kembali terjun ke bursa transfer dan mencari pemain yang sekiranya layak untuk didatangkan. Salah satu pemain itu adalah Arda Guler, pemain berusia 18 tahun yang saat ini bermain untuk Venerbahce. Ya, El Real dikabarkan sangat ngembet untuk mendatangkan Guler yang musim lalu berhasil tampil sensasional. Lantas peran dan dampak seperti apa yang bisa diberikan oleh Guler jika bergabung nanti? Ya, dalam beberapa musim terakhir, Real Madrid sangat gemar membeli pemain yang masih berusia muda. Di antara pemain-pemain itu adalah Eduardo Cavamiga, Aurelien Choumeni, hingga Vinicius Junior. Itu dilakukan oleh Real Madrid sebagai bentuk regenerasi dan perubahan strategi dalam melakukan persaingan dengan tim lain. Hasilnya, pemain-pemain itu berhasil membawa Real Madrid meraih beberapa gelar seperti La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champion. Langkah serupa kembali dilakukan oleh Real Madrid musim ini, di mana mereka berhasil mendatangkan Jude Bellingham dan Borussia Dortmund. Bellingham didatangkan sebagai regenerasi atas menuanya Toni Kroos dan Luka Modric. Dan pemain asal Inggris itu diharapkan bisa langsung nyetel dengan skema yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti musim depan. Sebuah skema yang pastinya sangat berbeda dengan yang ada di Borussia Dortmund. Bellingham tampaknya bukan satu-satunya pemain muda yang didatangkan Real Madrid musim ini. Karena ada satu sosok lagi yang diprediksi bakal bergabung dengan El Real. Sosoknya dimaksud adalah Arda Gouler. Namun, untuk mendatangkan Gouler, Real Madrid harus bergerak cepat. Karena yang meminati Gouler tidak hanya mereka. Mengingat tim-tim seperti Barcelona hingga AC Milan juga berminat dengan pemain kelahiran Ankara tersebut. Arda Gouler mantap memilih Real Madrid Untungnya, sebelum bersaing dengan Barcelona dan AC Milan, Real Madrid mendapatkan kabar jika Gouler lebih memilih mereka. Kabar itu berasal dari sport digital yang dimana Arda Gouler diberikan waktu selama 48 jam untuk menentukan pilihan jika meninggalkan Venerbahce. Pilihan itu adalah bergabung dengan Real Madrid, Barcelona atau AC Milan. Gouler ternyata mengambil keputusan lebih cepat dari apa yang dibayangkan. Dimana dirinya akhirnya dengan mantap memilih Real Madrid sebagai klub yang akan dibela. Pilihan yang pastinya membuat tim seperti Barcelona dan AC Milan patah hati. Dinilai lebih baik dari Ozil Pemain berusia 18 tahun ini memang tampil apik bersama Venerbahce. Selaking apiknya, Gouler dianggap lebih baik ketimbang Mesut Ozil. Bahkan yang melakukan penilaian itu adalah Mesut Ozil sendiri selaku senior dari Arda Gouler. Berbicara kepada media, Ozil lalu memberikan pujian kepada Arda Gouler. Apakah ada pemain nomor 10 yang lebih baik dari saya? Saya dapat memikirkan sebuah nama. Saya memiliki seorang saudara laki-laki yang saya percaya. Semoga Tuhan melindunginya namanya Arda Gouler. Kita Ozil pada Marka. Potensi Lineup Madrid Dengan Arda Gouler Arda Gouler adalah pemain yang bermain sebagai gelandang serang. Jika bergabung dengan Real Madrid, maka dirinya bisa ditempatkan di belakang striker. Penempatan itu dilakukan agar Gouler mampu memberikan suplai ke lini depan. Itu berarti Gouler akan berduet dengan dua gelandang lain. Entah itu Modric dan Toni Kroos maupun Valverde dan Belik Hav. Selain suplai, ia juga bisa menyelesaikan peluang sendiri. Itu terbukti bersama Venerbahce musim lalu saat Gouler berhasil mengemas 6 gol dari 35 pertandingan di seluruh kompetisi. Arda Yador, Arda gol posisinya, Arda ve dördüncü gol. Arda Gouler Oina Girdin, yine golnya atas Arda. Alkisler arasında dördüncü golnya kutluyor. Serila cuaca berkutu. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Gouler, Real Madrid harus serius untuk mendatangkannya. Apalagi harga Gouler terbilang murah karena Venerbahce hanya meminta biaya sebesar 17,5 juta euro. Padahal kontrak Gouler masih terbilang cukup lama, yakni sampai Juni tahun 2025. Sehingga jika berhasil mendatangkan Gouler, Real Madrid akan untung besar. Selain murah dan memiliki potensi, Gouler juga masih berusia muda. Sehingga menarik ditunggu apakah Gouler akan bergabung dengan Real Madrid atau tidak. Atau malah bergabung dengan tim lain, seperti Barcelona maupun AC Milan. Namun yang pasti, untuk saat ini, Gouler sangat terbuka untuk bergabung dengan Los Blancos.